Halo Abang Mbak, Halo FAUI, dan Halo Indonesia. Kembali lagi di Podcast Publip Menjadi Juris. Kami dari kelompok 7, kelas etika dan tanggung jawab profesi hukum dengan judul Struktur Jabatan dan Profesi Jaksa. Nah, kenalin. Nama gue, Sidi, yang akan jadi kuas untuk sore hari ini. Dan gue, Adi, yang juga akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak, atau Abang Setio Adi Wicaksono, yang merupakan kepala seksi, nakotika, dan zat adiktif lainnya pada Kejaksan DKI DKI Jakarta. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sapa, Bang Setio Adi Wicaksono. Sebelumnya, terima kasih, Bang, sudah mau bergabung bersama kita untuk menjadi dalam sumber pada podcast kali ini. Apa kabarnya nih, Bang? Alhamdulillah, baik. Adik-adik semua. Saya panggil adik-adik aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bang. Baik, Bang. Tidak apa, Bang. Ini aja kali ya, Bang. Langsung lanjut ke pertanyaannya aja sih, Bang. Mungkin, Abang bisa ini nggak sih, Bang? Bantu kami buat paham aja nggak sih? Jadi kayak, menurut Abang, profesi Jaksa itu apa sih, Bang? Jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang oleh undang-undang di mana undang-undangnya adalah undang-undang kejaksaan undang-undang nomor 11 tahun 2021 yang mana sebelumnya adalah undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan selaku penuntut umum yang apa namanya menangani perkara terus juga melaksanakan penetapan hakim dan melaksanakan putusan pengadilan Nah, itu. Oke, jadi ya apa tuh, Bang? Lembaga pemerintahan yang dikasih mandat gitu ya, Bang? Seperti itu, Bang. Ya, benar Terus, ini selalu menarik sih, Bang, menurut saya sih, Bang, kok cara seorang menjadi Jaksa itu gimana, Bang? Cara seorang menjadi Jaksa itu harus sarjana hukum yang awalnya itu memang harus sarjana hukum jadi setelah lulus dari SMA lalu kuliah Fakultas Hukum lalu apa namanya mengikuti tes CPNS Kejaksaan Agung Rebubu Indonesia Kejaksaan Agung Rebubu Indonesia lalu nantinya setelah dia masuk nih misalkan masuk udah masuk terus satu tahun diangkat menjadi PNS lalu berikutnya mengikuti namanya pembentukan pendidikan dan pelatihan Jaksa itu adanya di Ragunan gitu kan nah itu kami itu sebagai Jaksa itu untuk menjadi seorang Jaksa itu pendidikannya selama 6 bulan nantinya di badikat itu badan Diklat Kejaksaan Agung Rebubu Indonesia adanya di Ragunan baik dan benar juga memang kalau ada semacam tes jasmani fisik itu bang saat pendidikan itu ya jadi gini pada saat dia sudah PNS lalu nanti jadi pada saat masuk itu CPNS sekaligus calon Jaksa nanti setelah itu dia pada saat akan masuk Diklat tersebut tiba Diklat dia harus mengikuti proses namanya itu dia kesehatan jasmani dan rohami karena memang sekarang Pak Jaksa Agung ingin insana Jaksanya adalah Pak Jaksa-Jaksanya adalah Jaksa-Jaksa yang masih muda mempunyai promosional dan tidak integritas baik kemudian nanti ketika kita sudah selesai diikat ini bagaimana sih gambaran struktur jabatannya yang ada pada Kejaksaan dan tahapan step by stepnya bagaimana apakah kita mulai dari TU atau mungkin kita sudah bisa langsung menjadi penuntut umum begitu ya jadi kalau misalkan ada namanya istilahnya TU TU itu adalah tata usaha tata usaha itu dimulai dari pada saat saya misalkan saya masuk di Kejaksaan sebagai CPNS itu biasanya kami ditempatkan oleh pindingan itu sebagai staf tata usaha staf tata usaha ini adalah menyiapkan segala administrasi persuratan yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu dari tingkatan Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri tergantung dimana si CPNS ini atau Calon Jaksa ini mendapat penempatan pertamanya gitu nah kalau misalkan terkait struktur jabatannya kalau untuk di tingkatan Kejaksaan Negeri disitu ada Echelon 5 Echelon 5 itu contohnya kalau untuk staff atau tata usaha itu dia ada kaur kepalau urusan contohnya terus bendahara itu termasuk juga terus tapi kalau untuk yang di bidang teknis bidang teknis ini kan kami ada namanya bidang apa namanya pidum tindak bidana khusus terus ada intelijen terus ada perdata dan tata usaha negara disitu untuk kejabat Echelon 5 nya adalah kasupsi itu hanya ada di Kejaksaan Negeri kalau seperti saya di Kejaksaan Tinggi Echelon 5 nya tidak ada kalau sekarang dimulai dari saya yang paling bawahnya itu adalah kasih kepala seksi di setiap bidang itu ada untuk di atasnya itu ada namanya asisten asisten itu ada bidangnya masing-masing juga ada asisten tidak pidana umum ada asisten tidak pidana khusus ada asisten pembinaan ada asisten apa namanya perdata dan data usaha negara ada asisten intelijen maupun sekarang dengan adanya undang-undang yang baru terkait Kejaksaan disitu juga ada namanya asisten pidana militer nah setelah itu jinjang di atasnya ya nah ada struktural juga di bawah asisten yang bertanggung jawab langsung kepada kepala Kejaksaan Tinggi yaitu namanya koordinator di semua bidang teknis itu ada namanya koordinator contohnya yang tadi saya bilang lalu di bidang teknis itu adalah tindak bidana umum tindak bidana khusus tindak apa inkelijen nah dan katun perdata dan tertentu usaha negara itu ada namanya koordinator koordinator itu adalah dipanggung jawab langsung kepada kepala Kejaksaan Tinggi nah kepala Kejaksaan Tinggi itu dibantu oleh wakil kepala Kejaksaan Tinggi nah itu untuk yang di Kejaksaan Tinggi nah ada lagi struktur jabatan yang ada di Kejaksaan Agung Kejaksaan Agung itu dikimpin oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pak Bung Hanudin itu beliau dibantu oleh Kejaksaan Agung Muda Kejaksaan Agung Muda itu ada yang mungkin kalau teman-teman adik-adik tahu itu adalah Kejaksaan Agung Tindak 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 Umum Kejaksaan Agung apa namanya data dan ketat usaha negara Kejaksaan Agung Muda Intelijen dan Kejaksaan Agung Muda Pidana Militer yang sekarang itu itulah yang membantu pinerja dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia nah bang tadi kan aku kan yang akan menjelaskan sebagai satu di apa di Kejaksaan Tinggi dan sebagai Kepala Sikrit ini abang bisa terhitung yang satu yang paling muda ya abang di angka apa di di itu abang nah ini sih bang untuk pertanyaan sakit kita kali robot untuk yang enak juga ini bang saat abang bagaimana saat abang untuk kita bisa berprestasi dia bang dan bisa nyusukai abang ini bang ada saldan cita yang bisa memberikan gak bang bisa jadi ini menjadi ya saya syukur Alhamdulillah bisa seperti ini jadi kalau mau jadi jaksa atau nantinya menjadi pimpinan kejaksaan dengan usia yang masih muda itu adalah pada saat teman-teman nih adalah adik-adik sekarang lulus kuliah itu langsung masuk ke kejaksaan sebagai calon jaksa lalu setelah mengikuti prosesnya seperti tadi yang saya sampaikan di awal kalau bisa menjadi jaksanya pada usia yang paling muda yang ditentukan oleh undang saya boleh ngomong ya intinya bekerja dengan baik pasti pimpinan akan memperhatikan kita sehingga kita dianggap mampu dan memberi amanah oleh Tuhan melalui pimpinan kita sehingga kita dapat sukses berkarir di institusi atau dalam pekerjaan kita itu dia baik mungkin kalau saya izin menyimpulkan bahwa saran dari Bang Setio Adi terkait bagaimana anak hukum yang ingin menjadi jaksa khusus dengan jenjang karir yang step by stepnya relatif cepat seperti Bang Setio Adi adalah tadi pertama ikut menjadi PPS calon jaksanya usahakan pada secepat mungkin pada usia paling muda kemudian mengikuti PPJ-nya juga diusahakan agar pada usia semudah mungkin dan untuk Bang Setio Adi itu ikutnya pada umur 25 iya Alhamdulillah itu nah mungkin jawaban dari Bang Setio Adi itu juga sekaligus menutup podcast kita pada episode kali ini semoga informasi yang disampaikan oleh Bang Setio Adi tadi dapat memotivasi kita dapat memberikan perspektif value juga mungkin bagi masyarakat terutama pada bagian awal tadi kita sempat sudah bahas tentang bagaimana profesi Jaksa itu dan memberikan sebuah efek positif bagi kami mahasiswa dan mungkin bagi orang-orang calon Jaksa serta masyarakat di luar sana sekali lagi Bang saya ingin mengucapkan terima kasih sudah mengeluarkan waktunya untuk penonton di luar sana jangan lupa stay tune terus di podcast 10 menit menjadi jurist kita jangan lupa komen like dan subscribe karena nanti bakal ada episode-episode sering lainnya yang tidak kalah celen cadas tidak kalah berdaging sampai jumpa